Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Sekarang kita akan bahas adalah mengenai pro kontra dari seorang Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Ini ada komentar terbaru ya dari Pak Gubernur pada saat ditanya sama wartawan dari Metro TV yang bertanya, Pak, gimana Pak komentar Anda pada saat ada temuan dari teman-teman media masa di Lampung yang mengecek ternyata jalan pemenang tender sejumlah perusahaan di Lampung itu mulai dari 5 miliar sampai 50 miliar. Kok alamatnya pada saat dicek itu tidak benar? Misalnya yang pertama adalah alamat pemenang tender sekitar 5 miliar, teman-teman. Ternyata dicek itu kan rumahnya seorang nenek, dan nenek tersebut keluarginya pada saat ditanya sama wartawan Lampung TV, aku masih ingat, Ibu, ini ada perusahaan pembangunan jalan ya? Pernah di sini ya? Neneknya bingung, loh, saya tuh udah puluhan tahun tinggal di sini dan tidak ada tuh perusahaan sama sekali? Tapi dikatakan bahwa memang benar, dulu sempat ada gitu adiknya atau siapanya yang bekerja di sebuah perusahaan untuk membangun jalan, dan itu kan juga bukan kantornya, kenapa seperti itu? Dan sekarang yang terbaru juga sama, ada beberapa alamat yang dicatat pada saat di website dari pemenang tender tersebut, media masa di Lampung ngecek, ini juga yang terakhir ada menang tender itu perbaikan jalan, nilainya 50 miliar kurang lebih, ternyata rumahnya itu adalah rumah kosong dan tidak ada penghuninya. Nah, dugannya apakah itu adalah sebuah manipulasi saja, ataukah beneran dulu ada perusahaan di sana, sekarang sudah nggak ada lagi? Ya, pastilah Gubernur Lampung harusnya punya jawaban yang meyakinkan, karena kan kalau aku cek dari data tersebut, itu adalah pemenang tendernya di tahun jabatannya dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, tahun 2020-2022. Coba kita simak dulu pada saat diwawancara sama Metro TV ya, apa yang dikatakan Arinal Junaidi pada saat ditanya mengenai kantor gaib pemenang tender jalan di Lampung. Coba kita play di sini teman-teman. Wartawan yang tanya, pemenang tender 2022 di cek, beberapanya ternyata kantornya tidak ada. Jawabannya, apakah kalian cukup puas atau nggak? Kita coba simak. Sudah punya lembaga, namanya BPK, lembaganya kejaksaan, lembaganya kepolisian. Jadi kalau ada hal-hal yang diindikasi itu, jadi jangan kita mudah mendahului peraduga tidak bersalah. Tolong ya, kita jaga Lampung supaya tetap kondusif. Kita jaga Lampung supaya, kita jaga Lampung agar tetap kondusif. Kondusifnya ini maksudnya apa? Apakah kondusif untuk dugannya oknum-oknum melakukan tindakan korupsi, ataukah kondusifnya untuk pembangunan Provinsi Lampung? Menurut aku, jawaban dari Gubernur Lampung ini, walaupun terkesan adalah smiley voice ya, dengan senyuman. Kayaknya mungkin menjaga agar tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Tapi secara pribadi, Pak Gubernur aku nggak puas ya jawaban yang tersebut. Harusnya dengan level seorang Gubernur, apalagi juga isu ini sudah merebak beberapa kali, maksudnya jawabannya hanya normatif seperti itu aja, harusnya dijelaskan. Oke, harusnya nih ya, kalau aku jadi Gubernurnya nih, harusnya menjawabannya adalah, oke, masukannya apa? Beberapa jalan di mana? Misalnya di jalan yang di Bandar Lampung kantornya. Oke, nanti saya cek apakah itu ada penjelasan masuk akalnya, ataukah ada dugannya karena manipulasi, nanti akan saya klarifikasi. Tapi kok jawaban dari Gubernur Lampung ini mengatakan, kita itu punya BPK, kita itu punya kejaksaan, nggak boleh mendahului, nggak bisa seperti itu. Bahkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tegas mengatakan bahwa kami minta bantuan dari masyarakat Lampung. Kalau memang ada jalan-jalan yang tidak masuk akal, proyek tidak masuk akal, tolong dibantu dilaporkan ke kami. Tidak masuk akal itu maksudnya gini, teman-teman. Kalau jalanan tersebut baru diperbaiki seminggu, dua minggu, tapi tiba-tiba rusak, nah itu ada pertanyaan, apa yang terjadi, kualitasnya, atau seperti apa. Tapi jujur, ini adalah sebuah cerita lama dan juga kelise. Beberapa sumber istimewa aku mengatakan begini, bahwa ini adalah modus anjas yang biasanya dilakukan sama sejumlah oknum bahwa, ya, salah satu dengan alamat fiktif tersebut. Misalnya gini, teman-teman ya, kalau aku analisa dari kasus di Lampung ini, dugaanku nih ya, dugaanku yang sangat kuat adalah, memang itu adalah tender fiktif sih. Maksudnya fiktif seperti apa? Pertama kan gini, kok alamatnya nggak ada? Menangnya 5 miliar, menangnya 50 miliar. Masa bayar biaya sewa kantor aja per tahun nggak sanggup? Itu sih nggak masuk akal sama sekali. Dan kalau memang itu dari nenek-nenek ya, yang mengatakan bahwa tidak pernah rumahnya dia dijadikan sebuah kantor, masa nenek itu bohong? Alasannya apa? Nggak mungkin sama sekali. Tetapi dari kabar-kabar burung beredar di luar sana mengatakan begini, bahwa itu udah biasa, biasanya gini anjas modusnya ya. Jadi kalau mau menangin tender di Lampung itu, memang benar diadakan kayak pitching. Jadi perusahaan A, B, C, dan D datang ke sebuah tempat untuk menawarkan programnya dia, menawarkan harga terbaiknya, nanti pada saat pemenang tersebut akan diumumkan di akhir siapakah pemenang tender tersebut, perusahaan A, B, C, atau D. Tapi beberapa komentar dari teman-temanku yang bekerja di Lampung mengatakan begini, dugaannya bahwa yang datang ke pitching tender tersebut, itu tuh cuma pura-pura doang, mereka tuh sebenarnya sudah tahu siapa yang bakal menang. Itu hanyalah untuk memenuhi formalitas dan juga administrasi doang. Nanti kan di foto-foto tuh meetingnya. Nanti meetingnya di foto, ini sudah ada kok. Kita sudah mengajukan membuat proses tender itu dengan benar, kita buat acara presentasinya, kita undang beberapa perusahaan, perusahaan, dan mereka memenangkannya, ya memang dia yang layak. Tapi sebenarnya, bahkan ada yang mengatakan begini, komentar beberapa netizen yang komentar gini, tahu nggak sih Anjas, dulu saya juga pernah kerja gitu ya, untuk perusahaan tender seperti ini. Kadang tuh yang dikirim ke pitching tersebut itu, bukan karyawannya, atau bahkan hanya sekedar satpam, atau orang lain di-hire hanya untuk datang. Itu adalah dugaan yang karena memang hanya untuk formalitas aja. Tentunya, betul, kata Gubernur Lampung, ini harus dibuktikan dulu, nggak boleh asal nuduh. Tapi kan, semua itu diawali dari logika, teman-teman. Secara hukum itu memang betul ya. Untuk menentukan satu hal menjadi fakta, itu harus ada dua alat bukti yang kuat. Ada lima alat bukti dalam dunia hukum. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan kalau sudah ada dua alat bukti, itu bisa membuat seseorang menjadi tersangka, bisa membuat hal tersebut menjadi fakta. Dan tentunya kalau di pengadilan, ada keyakinan hakim juga. Tetapi semua itu adalah diawali dengan logika. Kalau kita lihat itu nggak logis ya, pasti ada sesuatu hal gitu. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian percaya bahwa tender yang ada di Lampung itu sudah beneran terjadi? Lantas, bagaimana dengan teman-teman media lokal di Lampung yang menemukan alamat-alamat goib, alamat-alamat palsu tersebut? Apakah itu ada penjelasan secara logikanya? Ataukah memang itu adalah bagian dari kepalsuan? Karena itu kan prosesnya kalau nggak salah di tahun 2022. Tendernya 2022. Artinya itu bisa aja mulai prosesnya dua tahun sebelumnya. Mulai proses pitching-nya itu 2020, 2021 pengerjaannya, selesai 2021, dan masyarakat melihatnya, kok yang di Lampung Tengah rusak lagi, rusak lagi. Nah, beberapa modus yang biasa dilakukan dari beberapa sumber istimewa aku mengatakan, begini teman-teman, biasanya nih ya, kalau ada dugaannya perusahaan A yang memenangkan tender tersebut, yang sebenarnya sudah kongkali-kong, harus memberikan upeti ke oknum-oknum tertentu, antara 20-30 persen, let's say, proyeknya 10 miliar. Jadi kalau 20 persen dari 10 miliar itu udah 2 miliar rupiah, nanti diberikan ke oknum-oknum tertentu. Pemenang tender A tersebut, jatuhnya hanya sebagai makelar gitu, karena mereka pun tidak mengerjakan sendiri. Mereka akan memberikan pekerjaan tersebut ke perusahaan B. Nah, dari sisa 8 miliar tersebut, paling yang diberikan ke perusahaan B itu hanya modalnya, let's say, 6 miliar aja. Jadi, mereka tuh jatuhnya hanya sebagai makelar. Dari 6 miliar tersebut aja, aku juga yakin, pasti dalam proses pengerjaannya, nggak semuanya sempurna. Makanya nggak heran, jalan-jalan di Provinsi Lampung itu hancurnya parah-parahan. Bahkan, ya kita nggak bisa menutup mata. Memang, ini terjadi bukan hanya di pemerintahannya Arinal Junaidi, gubernur sekarang. Tapi, dari zaman aku kecil, sampai aku keluar dari Lampung, sampai dewasa pun, itu adalah permasalahan yang klasik. Tetapi kan, ini kita fokusnya adalah tender, pemenang tender, yang di tahun 2022. Jadi, 2 tahun sebelumnya itu sudah terjadi pitching. Itu bagaimana penjelasannya? Harusnya gubernur Lampung memberikan jawaban itu nggak sekedar cuma gini sih. Aku sendiri juga cuma normatif gitu doang, ma. Ya, apa gitu? Nggak pas banget. dan juga kalian tahu kan, beberapa hari lalu di Lampung juga ada pelantikan penjabat gubernur, penjabat bupati. Ada 3 penjabat bupati yang dilantik sama gubernur Lampung. Dan salah satunya, yaitu adalah penjabat di Pring Sewu, bupatinya, itu merupakan kakak ipar dari gubernur Lampung. Jadi, agak sulit untuk kita tidak skeptis, agak sulit untuk kita tidak kritis. Bedanya kritis dan nyinyir adalah kalau kritis, kita tuh melihat faktanya apa. Masuk akal atau tidak dengan logika. Tapi kalau nyinyir, ya nyinyir tuh kita nggak ngelihat fakta. Udah nggak suka, nggak suka aja. Aku yakin kok, Pak Rinal, kalau masyarakat Lampung tuh diberikan penjelasan yang masuk akal. Misalnya, oke nanti kami investigasi apakah ada ABC dan D dugaan ini dan itu, kita akan berikan keterangan ke masyarakat. Kalau cuma begini, ya kita masyarakat juga mikirnya, kok gitu banget sih? Bahkan, pada saat media lokal di Lampung pun juga membahas mengenai dugaannya adalah kakak iparnya dari gubernur Lampung dilantik sebagai penjabat Bupati di Pringsewu, itu kita penasaran. Kok sampai segitunya banget ya lagi menjadi perhatian nasional tapi nggak mau tiarap dulu gitu. Tetap aja melakukan hal seperti itu. Ya, aku tahu Pak Rinal mungkin juga stres, selalu dirujak sama netizen. Tapi bagaimana Pak Rinal, memang kerjaannya ya pejabat publik harus siap seperti itu. Kita juga dengar waktu wakil gubernur Lampung ya, dulu mengatakan bahwa pada saat kasus BIMA, kritiknya viral kemana-mana, kami tuh sudah kerja siang malam buat Lampung dan semua yang kami kerjakan itu tidak harus viral. Tetapi kok untuk urusan seperti ini aja yang logika nggak bisa dijelaskan dengan meyakinkan. Ayo dong Pak Gubernur, karena tahun depan ya, itu kan sudah tahun terakhir menjabat sebagai gubernur Lampung, ditinggalkanlah legasi atau warisan gitu. Ini adalah masa kepemimpinan saya, saya berhasil membongkar dugaan korupsi A, B, C, dan D. Kalau memang gubernur Lampung merasa bersih, nggak terkait dengan dugaan-dugaan tersebut ya, harus dibuktikan. Karena kayaknya jujur teman-teman, masyarakat Lampung tuh sekarang udah kayak, kayak udah muak ya, udah sebel gitu ya, dengan janji-janji dari para perjabat gitu, tapi kenyataan di lapangan, ekonomi Lampungnya juga masih buruk, bahkan menurut badan statistik ya, di situ dikatakan bahwa Lampung merupakan lima terbesar provinsi termiskin yang ada di Sumatera. Terus, begalnya juga masih banyak salah satu provinsi dengan tingkat kriminalitas paling tidak masuk sepuluh besar di Indonesia. Kan aku seperti, apa ya, kayak di Javu gitu. Karena kalau di beberapa area di Lampung teman-teman ya, karena aku adalah warga Lampung juga, beberapa area di Lampung pada saat ada gagal panen di beberapa wilayah, itu otomatis akan meningkatkan tingkat kriminalitasnya. Gagal panen, kriminal naik, gagal panen misalnya sawit, gagal panen padi, gagal panen jagu, dan sebagainya, itu linear dengan kriminalitas yang ada di Lampung. So, thank you very much for watching this video. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook page Kodi Anjasa Semara. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.